Seher itu potong tuh. Di kisos apa? Kisos hukum mati ya. Antum nih akhir kan Masya Allah menggunakan sepeda motor. Sedangkan disini tuh sangat jarang itu. Nah, apakah itu hanya untuk orang-orang tertentu saja? Apa boleh untuk umum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala ni'mat yang Allah berikan kepada kita semua. Ni'mat, iman, Islam, kesihatan dan kesempatan. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Akhi Uti, saya bersama Adnan Al-Jawi. Gimana kabarnya Afi? Semua teman-teman yang saya balik ati hari ini juga. Alhamdulillah, sihat. Sekarang suasana kan kita santai-santai ini. Karena suasana sudah dingin dikit ya. Alhamdulillah. Makanya kita sambil menghangatkan badan nih, Di traktir Akhinal Kiram Adnan. Yaitu kopi ya. Iya, traktir dengan kopi Capucino. Masya Allah, Tebarakallah. Ada yang beda dari openingnya tadi. Kenapa Afi? Biasanya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang beda. Karena anak sungkan, Afi. Sama yang satu ini, beliau seorang polisi. Insya Allah. Mungkin sebagian dari subscriber saya nih, Afi. Belum banyak tahu siapa sih Adnan ini. Pastinya ya, beliau ini sudah sebagai seorang polisi di sini, Afi Uti. Cuman bagaimana sih kok bisa jadi orang Arab? Asli kita juga semua Melayu. Oh, begitu. Betul. Nah, jadi Antum ini sekeluarga Melayu. Iya, sekeluarga Melayu. Jadi, masih di kaki saya sudah lahir di sini. Masya Allah. Jadi, keluarga ada juga dari Malaysia, dari Thailand. Oh, campur ya. Dari Indonesia ada juga. Tapi asli kita juga tak tahu lagi sudah lahir di sini. Tapi kok disebutnya Adnan Aljawi? Jawi ini kan Indonesia. Aljawi itu saya lihat ada juga kampung. Dan di Malaysia ada juga Aljawi. Oh, gitu. Ya, di kawasan Kedah itu. Kedah. Saya lihat itu ada tulis Aljawi. Saya ada juga keluarga di kawasan Kedah. Jadi, Aljawi ini bukan di identik dengan Indonesia juga ya? Belum tentu ya. Tapi antara Indonesia, Malaysia, seperti itu. Nah, Antum, bahasa Indonesia bagaimana memahaminya? Kalau lihat, bagaimana saya ada. Jadi, kalau kira bahasa ini jadi ukuran tidak terlalu lancar ya? Banyak yang ini ya? Ya, tapi itu ya paham-paham dikit itu. Belajar saya dengan teman-teman Jama'at Haji, Jama'at Umrah di sini. Masya Allah. Di atas ini saya belajar. Tapi, sekolah di Arab ya? Sekolah Arab di sini. Dan Antum ini, sebagai seorang polisi, apakah keluarganya hanya Antum? Apa bagaimana? Ya, dari bapak-bapak saya, Alhamdulillah, sudah. Polisi di sini? Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi... Sampai dia penceng itu, Alhamdulillah. Yang nangkep-nangkepin orang gitu ya? Sama aja, polisi di sini. Oh, sama ya. Ya, maksud saya segitu, Kang. Masa orang nggak salah? Kalau yang nggak salah, ya nggak bakal. Jadi, kalau orang curi, orang jahat-jahat di sini. Karena jadi banyak. Kalau waktu orang ramai, Jama'at Umrah, Jama'at Haji, sudah ramai di sini. Orang jahat, jadi banyak orang jahat. Jadi, menjaga keamanan para jemaah, ya? Ya, kayaknya gitu. Hmm, Masya Allah. Jadi, seperti itu, Aki. Oke. Enggak, yang lucunya tadi nangkep-nangkepin orang. Nah, di sini, Aki. Kenapa sih? Kan dulu, kalau ada orang mencuri, kan dipotong tangan, ya? Bahkan kalau kisos itu di jidda itu, kan ada masjid kisos itu. Sekarang itu memang nggak ada orang yang di kisos? Apa bagaimana? Ada, ada. Ada, ya? Ya, sekarang itu sudah di dalam. Oh, tidak di publik, ya? Karena jadi sekarang zaman sosial media, kan? Kalau kita buat kisos kayak dulu, banyak orang foto-foto. Jadi, fitnah banyak. Ini, kalau kira banyak video di YouTube sekarang ini, memotong itu, bukan di Arab Saudi. Di luar, itu dia orang tulisan di jodol itu. Dari Mekah, dari itu semua salah video. Saya lihat, jodol-jodol banyak salah. Itu dia nggak mau jadi sosial media sekarang. Iya, benar. Dimanfaatkan oleh yang orang-orang tidak bertanggung jawab, ya? Gitu lah, takut jadi fitnah. Meskipun bukan di, ini, di mana? Di Mekah atau di Jidah. Katakan orang yang uploadnya itu, nulisnya di Mekah, misalkan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini, Aki, apa benar? Kalau kayak jimat itu hukumannya berat. Jimat? Iya. Jimat itu apa, Kang, ya? Semacam ini. Kayak tulisan Arab. Tulisan Arab yang dijadikan jimat. Percayaan untuk tidak mati, misalkan, gitu. Oh, iya. Kalau kita di Arab ini sudah dibidah, kan? Sudah bilang. Kalau dia lihat kayak gini, oh, bidah-bidah semua itu. Tapi percaya saja untuk... Ada nggak hukumannya itu? Hukuman negara di Saudi. Jadi, pesan buat jemaah ini khawatir, ada yang bawa ke sini, Kang, ya? Iya, kena hati-hati. Kita atas, ya, lihat juga. Kalau tadi dia rasa ini kayak sihir itu, itu masalah besar. Oh, semacam sihir. Iya, kalau dia lihat itu masalah. Ini mungkin sihir. Oh, itu masalah besar kalau jadi. Sihir itu potong. Di kisos apa? Kisos hukum mati, ya? Mati sini, sihir. Jadi memang... Tapi dia lihat juga itu. Betul, kata-betul. Tapi masih dipastikan dulu benar dan tidaknya, ya? Tidak langsung dihukum mati. Jadi... Di sidik dulu. Jadi ini saran buat calon-calon jemaah umrah, jemaah haji, ya, Kang. Jangan sampai ke sini itu bawa jimat, ya? Iya, jangan sampai itu. Tapi dia lihat itu salah. Iya. Padang ada yang percaya juga, kan dari batu, kan? Ha, saya punya kekuatan, ya. Punya ilmu, kan dari batu. Iya, sekarang di Masjid Haram, kalau waktu tawaf, ya. Ada banyak orang tulisan surat itu. Oh, iya. Baca, doakan, di Kaabah itu. Iya. Itu kalau polisi lihat, kan dia jadi marah gitu. Oh, iya. Kenapa itu sebabnya itu? Kayak gini, jadi sudah bid'ah. Banyak orang mau bilang kayaknya, jadi doakan dengan surat ini. Maksud saya, hadiah ini untuk teman saya atau ibu saya di Indonesia. Kayak gini. Dia marah kayak gini. Orang-orang yang marah. Iya, iya. Kan banyak juga itu kadang yang bawa tulisan di kertas, misalkan seperti ini, nanti kan dipotong. Oh, jadi itu dilarang keras, ya? Dilarang, sekarangnya larang. Betul, betul. Memang kemarin malam, akhirnya saya juga lihat, kayaknya dari Irak, kata dari Ma'at, ada rombongan jamaah, ya. Dari Irak. Ada bawa kertas gede segini. Oh, iya. Iya. Ini foto. Itu diambil juga. Diambil, sih. Dia marah, marah. Larang kayak gini. Nah, itu kan jamaah umrah. Kalau tetap maksa kayak gitu, apa hukumannya? Orang umrah, ya. Iya, jamaah umrah. Buat kayak gini. Jumrah itu. Iya. Dilarang aja. Dilarang aja, diperingati berarti. Tapi kalau orang Arab, orang yang tinggal di sini, apa ada hukumannya? Mungkin dideportasi, kek? Atau bagaimana? Nggak, dia larang aja. Dilarang aja. Kalau kita buat lagi, kalau kita keras dengan polisi, itu dia tangkap. Oh. Jangan keras. Kalau melawan, maksudnya kalau melawan, baru dia ambil. Diambil orangnya, ya? Bukan hanya kertasnya. Bukan hanya kertasnya. Iya. Bila ini salah, sudah salah. Harus mengikuti ya, peraturan Arab Saudi. Jadi, jangan samakan dengan di negara kita, Kang, ya. Jadi, memang di setiap negara itu mempunyai peraturan. Peraturan masing-masing. Misalkan di negara lain, diperbolehkan kayak gitu kan. Di sini kan lain lagi, peraturannya. Nah, itu pesannya buat calon-calon jamaah umrah. Jadi, hati-hati. Jangan sampai bawa jimat. Kemudian juga foto, Kang, ya. Itu sangat benar-benar dilarang. Apalagi fotonya di depan Ka'bah. Maksudnya moto ini nih, moto inkertas itu. Moto inkertas, ya. Yang tadi, Kang, Ilang sebutkan. Karena memang banyak juga sih jawab kita yang nitip, ya. Tolong dong, saya tuliskan nama. Foto. Itu sama juga, saya. Tuliskan nama, gitu. Untuk dipotokan di depan Ka'bah. Kan banyak juga yang nitip, ya. Ternyata itu... Oh, kayak gini. Saya tidak buat. Nah, ternyata itu teman-teman dilarang keras di sini. Tidak boleh. Jadi, itu kenapa juga alasan kita ya bukan tidak mau bantu, Kang, ya. Karena juga kita paham itu hal tidak diperbolehkan. Kalau ketahuan, ya, kalau kita tetap ngotot, masalahnya, hukumannya, kita bisa dipenjarai. Ada juga yang nitip, tuh. Mungkin teman-teman suruh dituliskan namanya nanti itu bagaimana, bro. Semua. Semua. Salah, kata ibu. Tidak boleh juga, ya. Jadi, seperti itu. Apa ini, boleh? Boleh. Nah, kita santai dulu sambil ngopi. Masya Allah. Terbarakallah. Jujur, terus terang. Sebenarnya, saya jarang banget ngopi, ya. Nongkrong kayak gini, ya. Nongkrong kayak gini. Atau nongkrongnya sering. Oh, gitu. Tapi untuk minum kopinya ini. Masya Allah. Ini spesial karena dijamu oleh seorang polisi Arab ini, ya. Masya Allah. Di rumah saya, ya. Insya Allah. Itu hari. Terbukti makan di rumah. Amin. Bismillah. Oh, hari ini kucuk dulu, berarti, ya. Ya, karena gula di dalam. Oh, iya, iya. Bantesan baik, Kang. Kita kucuk dulu. Oke. Teman-teman juga, kita ngopi dulu. Bismillah. Ini udah dikasih kopi belum? Eh, kasih gula belum, ya, Kang? Sudah, Kang. Nah, jadi, Alhamdulillah, ya, teman-teman, berkat kita kenal dengan doanan ini, kita bisa lebih tahu juga peraturan-peraturan yang berada di Arab Saudi, ya. Yang berada di Arab Saudi, yang diperbolehkan, ataupun yang tidak diperbolehkan. Karena, belum tentu juga yang tinggal di sini, seperti kita, warga pendatang dari Indonesia, mungkin dari India, Bangladesh, itu, banyak juga yang nggak tahu peraturan-peraturan di sini. Iya, yang melanggar, seperti itu. Iya, nggak berat, man? Iya. Nah, Antum ini akhirkan, Masya Allah, menggunakan sepeda motor. Sedangkan di sini itu sangat jarang, itu. Apakah itu hanya untuk orang-orang tertentu saja? Apa boleh untuk umum? Sekedah motor itu? Umum, umum. Umum, ya? Umum, umum. Maksudnya, jadi jarang juga ada pakai. Masya Allah. Jadi, kata bro, ada jarang yang pakai, kendalanya itu dari ini, dari cuaca di sini. Oh, gitu. Coba aja, kalau misalnya bawa motor di musim panas, dan juga kendalanya kayaknya di dompetnya juga, Kang. Memang, kalau harga motor itu lebih mahal dari mobil, ya? Dari mobil. Bismillah. Baik, Akhli Huti, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Bagikan ke sosial media Akhli Huti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Agar Akhli Huti yang lain mengatahui peraturan di Arab Saudi. Jadi, hati-hati saat umrah haji. Jangan bawa jimat. Dan hati-hati juga foto tulis nama di depan Ka'bah. Ini pesannya langsung ya dari polisi Arab Adnan Al-Jawid yang berada di kota Simkah. Dan ini merupakan bocoran ya, Kang, ya? Buat kita agar lebih hati-hati. Dan jangan lupa silakan Akhli Huti mampir juga nih ke channelnya Akhli Huti Adnan Al-Jawid dan juga Kang Irlan. Kang Irlan. Junior Kang ya? Irlan Junior ada Kang Irlan. Oh, ada dua ya? Dua. Baik Akhli Huti dari kota Suci Mekah kami mendoakan semoga Akhli Huti yang like, komen, membagikan, dan subscribe berlangganan channel kami. Semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.